Intro Silahkan wahai hamba Allah Pintu surga sudah menantimu Jangan bercandalah Ini bukan waktu yang tepat Serius Di ujung sana terdapat surga atas namamu Ya 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 Terima kasih sudah menghiburku Aduh Gimana sih Yang lain pada rebutan ini malah ditolak Bukannya gitu Tapi aku sadar diri aja Dengan amalku yang gak banyak Ada satu amalan Yang membuat Allah rido padamu Maksudnya Apa kamu ingat pernah menolong orang waktu itu? Tolong pak Tolong Anakku harus dikira kebus kesmas Tolong bantu kami Maaf bu Tapi aku tidak bisa Aku belum dapat orderan nih Aku mohon pak Bantu kami Ya Allah Kasian juga ya Ah ya sudah lah Rizky sudah ada yang nanggung Baik 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 Dimana anaknya sekarang bu Mari aku bantu antar kebus kesmas Ya aku ingat Tapi Tapi apa Orang yang aku bantu waktu itu non muslim Bagaimana bisa jadi amal baikku Tolong menolong tidak harus sesama muslim Tapi pada siapapun yang membutuhkan bantuan Asal dalam hal kebaikan Sungguh sebaik itu ke Allah Ya Allah maha pengampun Dan penyayang hamba-hambanya Jadi yang tadi itu serius Apaan? Yang barusan itu loh Yang kamu bilang pintu surga menantiku Ya dong Tuh lihat Para bidadari sudah datang menjemputmu Masya Allah Imaging pingit Jadi gak sabar nih Istrimu juga ada di dalam juga loh Kalau gitu gak jadi deh Gak jadi Kenapa memangnya Takut aku Istriku galak banget Tenang saja Ini surga Tidak ada lagi amarah dan pertengkaran Yang ada hanya kenikmatan Atas rahmat yang Allah berikan Serius Oke lah kalau gitu Kita meluncur Barang siapa melapangkan seorang mu'min Dari satu kesusahan dunia Allah akan melapangkannya Dari salah satu kesusahan di hari kiamat Barang siapa meringankan penderitaan seseorang Allah akan meringankan penderitaannya Di dunia dan di akhirat Allah akan menolong seorang hamba Selama hamba itu mau menolong saudaranya Altyazı M.K. Altyazı M.K.